Bagaimana sih peran dari holding BUMN pangan ini ke depannya itu akan seperti apa? Mengapa itu kemudian akan bermanfaat buat kita semua? Itu yang sudah kita inisiasi beberapa kali pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Simple. Bahwa ayo buka data berapa produksi dalam negeri berapa yang harus diimpor. Nah bagaimana sekarang kami di BUMN coba menekan import. Tetapi yang memang tidak bisa kita lakukan yaudah. Contoh kalau kita bicara garam industri. Hari ini ya memang kita harus import karena garam yang ada di kita itu konsumsi. Tapi apakah suatu hari ada penemuan yang sangat canggih mengenai industri garam? Ya mungkin saja manusia sangat luar biasa dikasih Allah gitu kepintarannya. Tapi hari ini belum. Nah jadi yang itu harus. Nah sama seperti gula. Kalau memang yang namanya rafinasi ya memang kita belum siap. Tetapi yang konsumsi kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah yang penting mappingnya. Karena kenapa? Apalagi kemarin sudah keluar Bapak Presiden mengeluarkan badan pangan nasional. Di mana kan salah satunya ingin memastikan ketika ada rapat datanya sama. Dan supaya pemerintah juga bisa melakukan stabilisasi pasar. Dengan proyeksi yang benar dan data yang benar. Nah itu. Dan sudah waktunya juga udahlah. Petani ini kita lindungi, kita jaga. Tapi dengan data-data yang baik. Dengan keberpihakan yang baik. Nah kita sama-sama lakukan itu. Dan kami di pangan makanya kemarin coba meluncurkan juga program yang namanya makmur. Bagaimana kita ingin mendampingi si petani dengan pupuk non-subsidi. Tetapi peningkatan income-nya naik. Nanti pasarnya kita harus juga create buat mereka. Nah ini sama-sama kita coba benahi. Dan tidak mungkin kami berhasil kalau tidak didukung oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan yang merupakan juga sahabat-sahabat saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.